Saudari dan saudari yang terkasih, ada saja orang yang mengecek, yang mengatakan Yesus itu lembek, tidak mantap. Karena dia orang yang sebenarnya hebat, dia orang yang bisa mengatakan mujahat yang luar biasa, yang bisa membangkitkan orang-orang mati. Mengapa dia tidak mempergunakan kekuatan untuk membuktikan diri sendiri, sehingga seluruh dunia mau tidak mau harus percaya kepadanya. Mengapa dia begitu lembek, pakalah kekuatan yang ada padamu untuk membuktikan bahwa engkau adalah putra Allah, sehingga orang tidak berkutik harus percaya. Kita ingat, kekuatan yang menimpa diri Yesus, ketika dia disalibkan, kami semua, kata musuh-musuhnya, kami semua akan percaya pada kamu, asal kau turun dari salib. Heo, satu, dua, eh, eh, gak mau. Mengapa Yesus tidak turun dari salib, membangkitkan orang mati bisa, menyembuhkan orang yang tak berdaya bisa, mengapa tidak turun dari salib, lembek. Bukan demikian. Yesus itu, Allah pun tidak, mau memaksakan manusia, mengundang, tidak memaksakan. Iman kepercayaan itu adalah suatu tawaran dari Allah yang boleh kita jawab. Tidak ada seorang pun yang bisa dipaksakan untuk mengasihi Allah. Hanya diundang saja. Kemudian orang itu bertanya, Dari mana saya bisa mengetahui bahwa Allah itu mengasihi saya? Segudang, segudang, segudang bukti-bukti sebenarnya kalau mau melihat itu, bahwa Allah mengasihi kita. Sudah, terima kasih kepada Tuhan, bahwa tadi malam bisa tidur dengan nyenyak. Banyak orang susah tidur. Terima kasih Tuhan, nyenyak. Sudah mengetahui terima kasih kepada Tuhan yang memberi kepada kita kemampuan untuk bernapas lega. Saban hari, ada rezeki, ada pekerjaan, ada udara, alam semesta yang indah, semua hadiah Tuhan kepada kita. Bukti bahwa Allah itu mengasihi kita. Bagi mereka yang mau melihatnya. Bagi mereka yang mau hidup secara sadar. Bahwa Allah berserta kita. Yes itu berbuat baik. Kepada manusia yang dia jumpai. Mengapa dia berbuat demikian? Sebagai ungkapan bahwa Allah itu peduli pada manusia yang susah, manusia yang menderita, manusia yang susah dan miskin. Ungkapan kasih. Kemudian orang-orang bertanya. Bagaimana sebenarnya saya dapat membalas cinta Tuhan kepada saya? Saya harus berdoa apa? Berdoa, mangga, tapi tidak cukup. Membalas cinta Allah kepada kita, Allah. Dengan berbuat seperti Allah. Juga mencintai sesama manusia. Malahan mencintai mengampuni musuh-musuhmu. Punkan disalibkan masih mendoakan al-kocok-al-kocok. Jangan cinta. Berkorban demi menghidupkan orang-orang lain. Luar biasa yang saya seringkali mendengar, yang saya seringkali melihat. Bahwa seorang ibu mendampingi suami yang sakit. Malahan ibu kurang tidur. Menjaga, memperhatikan suaminya. Ungkapan cinta. Kemudian saya tanya kepadanya, Bu, kenapa kau bisa begitu setia kepada suamimu? Begitu mencintainya, begitu berkorban baginya. Mengapa? Jawabannya bagus. Pastur, karena saya menjadi bahagia. Karena dia. Dia terlebih dahulu mencintai saya. Waktu dia segar, waktu dia sehat. Sekarang saya mau menyatakan terima kasih kepadanya. Cinta pada dasarnya adalah gratis. Gratis. Bukan namanya istilahnya do-ud-des. Saya mencinta kamu. Karena kamu terlebih dahulu mencinta saya. Bukan. Saya mencinta kamu karena kamu ada titipan Allah kepada saya. Saya dipanggil. Diperintahkan oleh Tuhan. Untuk mengasihi sesama manusia yang dipercayakan kepada saya. Banyak orang mengatakan, Mengapa? Saya harus mencintai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, mengapa? Kata Yesus. Karena Allah terlebih dahulu mencintai kamu. Dan dari saya sebut, Macam-macam kebaikan-kebaikan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kita, Ya, Kebetulan, Kebetulan, Tumben, Tidak sadar. Waktu di belakang segala kebaikan-kebaikan yang kita terima, Alah, Uluran tangan, Cinta Allah kepada kita. Gratis. Maka, Kalau kita menghormati Yesus, Sebagai jurus selamat kita, Sebagai pandutan kita, Mari kita pun dalam kehidupan sehari-hari, Suka berbuat baik kepada sesama manusia. Yang terlebih dahulu mencintai berbuat baik kepada kita. Semoga kita menjadi manusia cinta. Sebagai Yesus, Sebagai Allah-Allah pribadi yang cinta kepada kita. Semoga demikian. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.